Bungeng Perminyakan punya video penutup tahun 7 prediksi di tahun 2023. Itu tentang dunia vigas, khususnya di Indonesia. Halo Anton, selamat malam dari Abu Dhabi. Ketemu lagi di episode, mungkin menjadi episode terakhir tahun 2022. Untuk pertama kalinya, Bungeng Perminyakan ingin membuat video penutup tahun dengan melakukan apa, Anton? 7 prediksi di tahun 2023. Bungeng Perminyakan punya 7 prediksi tentang dunia vigas, khususnya di Indonesia, sebagai sumbangan pemikiran untuk teman-teman Bungeng Perminyakan. Tapi sebelum itu, kita ucapkan terima kasih untuk subscriber kita yang belum nyalakan lonceng notifikasi. Terus kalau sebelum lewat tahun 2022, minta tolong di-share channel Bungeng Perminyakan. Oke, jadi hari ini, episode kali ini, judulnya adalah 7 prediksi Dungeng Perminyakan 2023. Betul, 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 betul. Oke, yang pertama, Ton. Yang pertama adalah rentang di tahun 2023. Apa prediksi Dungeng Perminyakan? Dungeng Perminyakan memprediksi harga minyak. Ini untuk kita referensinya ke brand ya, ke brand Laut Utara. Jadi kalau teman-teman yang berminyakan terbiasa memonitor harga minyak, ada dua rujukan, ada dua West Texas, yang biasanya lebih utara, dan brand yang ada di Laut Utara. Banyak rujukan yang lain, terutama kalau teman-teman yang berkecimpung di dunia trading komoditas, sebanyak. Tapi kita Dungeng Perminyakan menggunakan brand, dan kita bilang, prediksi kita di tahun 2023, harga minyak brand adalah 85 dolar per band. Dengan rentang 5 plus minus 5 persen, kalau orang Indonesia bilang. Jadi antara 81 sampai 89 dolar per peral. Sepanjang tahun 2023. Tentu saja Dungeng Perminyakan selalu bilang, semuanya akan berfluktuasi sesuai dengan supply dan demand. Oke. Betul. Oke, Ton. Yang kedua apa, Ton? Yang kedua, kita memprediksi bakal ada penemuan lapangan baru di Indonesia. Siap. Seperti yang sudah terjadi di 2022, kita percaya akan ada discovery. Betul. Lapangan baru di 2023, yang akan menjadi potensi kenaikan produksi untuk migas Indonesia. Betul. Itu nomor dua. Nomor tiganya, kalau boleh aku ini, kita Dungeng Perminyakan memprediksi tidak akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Nah, ini dia. Kita berani nih, bilang gini. Jadi, pertumbuhan ekonomi, walaupun kita baru keluar dari pandemi, Indonesia merupakan salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya baik, sehingga termanage dengan baik tentang ketersediaan energi, sehingga Dungeng Perminyakan berani memprediksi bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM di Indonesia. Betul. Betul. Oke. Itu yang nomor tiga, Ton. Iya. Kalau nomor empat apa, Ton? Yang keempat. Tentang EBT. Tentang EBT. Kita memprediksi EBT geotermal akan terus dibicarakan dan akan terus maju. Dan juga bakal ada satu pengeboran unkonvensional di bagian formasi SHIELD. Itu prediksi kita. Untuk teman-teman Dungeng Perminyakan yang belum terbiasa dengan unkonvensional, terutama di Amerika sudah sangat banyak, yaitu kita mencoba memproduksi migas dari lapisan-lapisan SHIELD. Jadi bukan yang biasanya sangat tidak permeable, tapi dengan teknologi, dengan sumur horizontal, ditambah dengan mungkin hadilik freksual, kita mampu memproduksi sebagai kembali tambahan potensi produksi migas di Indonesia. Dan Dungeng Perminyakan memprediksi tahun 2023 bakal banyak berita baik tentang EBT baik geotermal maupun unconvensional. Other than gas. Oke, wah keren. Itu nomor empat ya, Pak? Ya, nomor empat. Nomor lima. Dungeng Perminyakan masih memprediksi bahwa migas Indonesia, situasi migas Indonesia atau dunia masih akan terganggu oleh berkelanjutannya perang di Eropa Timur, terutama di Ukraina. Jadi kayaknya masih berlanjut nih, sampai mungkin summer atau musim panas tahun depan. Betul. Dan itu juga mungkin yang perlu kita tambahkan not sedikit, ada beberapa hotspot di dunia. Tempat dimana suatu-suatu bisa terjadi konflik nih. Jadi yang akan menambah disrupsi energi dunia. Jadi Dungeng Perminyakan memprediksi perang yang itu masih berjalan. Ya. Kita Dungeng Perminyakan sih pengennya berhenti demi kemanusiaan, demi kedamaian dunia ini. Tetapi prediksi kami masih akan sampai summer 2023. Selanjutnya Tom, ini agak yang nomor enam ini hit our heart. Ini karena kita berdua seorang insinyur perminyakan ilmu. Jadi prediksi apa tentang tingkat popularitas jurusan atau ilmu fakultas-fakultas yang ada hubungannya sama energi. Gimana apa prediksinya? Kita memprediksikan kalau jurusan dan fakultas teknik pertambangan energi dan perminyakan masih populer. Banyak yang masih mau untuk sekolah di bidang itu. Kita benar-benar yakin ini masih populer. Prediksi ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan video-video dengan perminyakan sebelumnya yang mengatakan bahwa kita butuh smart operator, smart engineer, smart player untuk memastikan ketersediaan energi. Walaupun dalam energi mix yang agak berbeda campuran komponen energi secara keseluruhan. Tapi kami masih membutuhkan, kami percaya masih dibutuhkan orang-orang yang berkontribusi di dunia perminyakan. Makanya prediksinya dunia perminyakan adalah di tahun 2023 jurusan seperti teknik perminyakan, teknik pertambangan, metalurgi, geofisika yang ada di fakultas teknik FTTM kalau di ITB sekarang di kampus kami berdua. Itu masih populer di tahun yang terakhir level produksi. ini ini banyak berdiskusi tentang prediksi yang saya ingin. Kami percaya, kami punya prediksi level produksi minyak dan gas bumi di Indonesia di tahun 2023 akan meningkat. Tidak banyak, tapi kami percaya kami percaya kita masih mampu stay seperti video kami sebelumnya, dunia minyak Indonesia masih stay dan kami mengusahakan atau semua komponen dalam dunia perminyakan di Indonesia akan mengusahakan tingkat laju produksi minyak dan gas bumi akan tetap sama, bahkan meningkat. Meningkat, pasti yakin aku meningkat. Nanti di akhir tahun 2023 kita cek lagi, pasti meningkat dari yang kita ingin data sekarang. Seperti yang barusan sampaikan, jadi tunggu simak terus dunia perminyakan sampai akhir tahun 2023 untuk tahu seberapa tepat prediksi dunia perminyakan di 2023. Ini prediksi bukan sembarang prediksi, prediksi yang dipikirkan, prediksi yang menggunakan data terutama untuk perkembangan dunia minyak dan gas bumi di Indonesia. Tujuh prediksi dongeng perminyakan kita sebut secara singkat tujuh-tujuhnya. Oke, yang pertama adalah harga minyak. Oke, prediksi kita harga minyak. Kita prediksi 85. Lalu kita yang kedua memprediksi bakal ada penemuan discovery baru di Indonesia. Prediksi ketiga, harga BBM tetap sama, tidak naik, tidak turun. Prediksi keempat, akan terus maju terus EBT dan geothermal dan juga bakal ada unconventional development. Oke, yang kelima, yang kelima, dengan sangat sayang, kayaknya sih perang masih terus berkelanjutan di Eropa Timur. Yang ke-6, jurusan fakultas teknik ilmu teknik kebumian dan mineral, pertambangan, energi, dan perminyakan terus populer, masih populer di mata masyarakat dan mahasiswa. Dan yang terakhir, laju level produksi migas di Indonesia bakal naik dari sekarang. Oke, prediksi yang cukup berani, tapi kami Pendungeng Heru dan Pendungeng Anton percaya bahwa Dungeng Permiakan melakukan prediksi secara baik, semoga semua hal yang baik tadi, kecuali perangnya. Seperti yang tadi, inilah dia tujuh prediksi Dungeng Permiakan di tahun 2023. Terima kasih Anton. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat tahun baru kawan-kawan semua. Sampai jumpa di tahun 2023 ya. Oke, tetap semangat Dungeng Permiakan tetap ada untuk kalian. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati